Assalamualaikum kembali lagi di Gupas Film bareng gue Abi Sayang sekali gender musikal adalah salah satu dari sedikit gender yang kurang mewakili diri gue sepenuhnya dalam dunia cinema Terlebih ketika kita sama sekali tidak familiar atau kurang tergugah dengan deretan lagu-lagunya yang Well, barangkali kurang enak didengar, monoton atau ditampilkan secara kejam dan jorjoran Kurang dari 3 menit sekali Bahkan pada tahun 2016 gue sempat mengalami mual-mual dan migren yang hebat Sesaat setelah keluar dari bioskop menonton salah satu film musikal Disney ini Sayangnya itulah yang terjadi dengan Mamma Mia Here We Go Again Yang merupakan sequel slash prequel dari Mamma Mia tahun 2008 Yang dibintangi oleh Amanda Seyfried, Meryl Streep, serta sederet bintang papan atas Hollywood lainnya Sepuluh tahun kemudian pasca meninggalnya Donna yang diperankan oleh Meryl Streep Dimulai melalui sudut pandang Sophie Fokus penceritaan beralih pada kilas balik Donna versi muda yang diperankan dengan cukup apik oleh alumni Downtown Abbey Lily James Secara keseluruhan Mamma Mia Here We Go Again memiliki plot yang cukup tipis Sampai gue sempat membayangkan bahwa apabila aspek musikal film ini dilucuti Maka hampir sama sekali tidak ada yang tersisa dari film ini selain acting over the top Yang menyebalkan dan deretan gambar cantik tanpa esensi Beberapa film musikal yang menjadi film-film favorit gue sepanjang masa Memilih pendekatan yang sedikit berbeda tanpa melucuti intensitas dan kadar emosional Dengan deretan lagu-lagunya yang unforgettable, menggugah bahkan inspiratif Dengan treatment yang jelis, sekuens-sekuens musikal yang ditampilkan kebanyakan film ini Alih-alih menjelma menjadi momen-momen yang afflifting, yang transformative, engaging, bahkan luar biasa emosional You, sing The sun will come out Yes Tomorrow Bet your bottom dollar that tomorrow To buy the whiskey for the way And I sure would like some sweet company Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton I'm Bill Sejauh 114 menit rantai penceritaannya Sayang sekali Mama Mia Here We Go Again tidak sanggup mencapai Bahkan mendekati kualitas-kualitas tersebut Namun beruntung film ini dibungkus teknis yang bagus, sinematografi yang indah dan detail produksi yang begitu admiring Dan begitu memasuki paruh kedua durasi, film ini terasa cukup dinamis dengan hadirnya tembang dancing queennya yang jujur membuat gua kesulitan untuk tidak ikut bernyanyi dan larut dalam kegembiraan penuh warna Begitu juga mendekati penghujung film, tembang My Love My Life terasa cukup emosional walau lagi-lagi terasa kurang smooth dan manipulatif Tanpa semua itu, Mama Mia Here We Go Again akan berakhir menjadi video klip durasi panjang yang datar, berisik, dan membosankan Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Silahkan like, komen dan below, dan share kepada teman-teman yang kalian pikir bakal membutuhkan informasi semacam ini Kita jumpa lagi di Gupas Film selanjutnya Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Terima kasih telah menonton